Ya, baik. Kita mulai saja ya, Ibu-Ibu. Baik, Pak. Ya, silakan. Mbak Intan, mana Mbak Intan? Hadir, Pak. Kita mulai saja, Mbak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Nama Budaya. Salam Kebajikan. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Samasta Alam, atas berkat, rahmat, dan karunianya pada Sabtu yang cerah ini. Kita dapat bertemu secara virtual dalam rangka kuliah tamu. Prodi Sasra Inggris yang menghadirkan alumni Sasra Inggris dari Universitas Indonesia, yaitu Ibu Fahrina Azura dan Ibu Kresentina Madina. Kuliah tamu kali ini bertemakan manfaat meneliti dan menulis kripsi, serta pengaruhnya terhadap karir di dunia kerja profesional. Sabtu 11 Juni 2022 Yang saya hormati, Ibu Asri Saraswati, S.GUM, M.HUM, PhD, selaku Ketua Program Subi Sasra Inggris, Universitas Indonesia. Yang saya hormati, Ibu Dr. Ari Purwanti, M.A.K., selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Universitas Dian Nusantara. Yang terhormat, Ibu Fahrina Azura Esum, dan Ibu Kresentina Madina Esum, selaku Narasumber. Yang terhormat, Bapak Wahyu Budi SS M.Sas, sebagai moderator. Serta yang kami hormati, Bapak Ibu Prodi, Sekprodi, Bapak Ibu Dosen, dan seluruh peserta webinar yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kami mengucapkan terima kasih kepada Narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk berbagi pengetahuan kepada seluruh mahasiswa Universitas Dian Nusantara. Serta saya ucapkan terima kasih pula kepada seluruh peserta yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan rutin kami, yaitu kuliah tamu online. Semoga dengan acara ini, kita dapat mengambil pelajaran dan dari setiap kegiatan-kegiatan webinar yang telah diselenggarakan. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Universitas Dian Nusantara. Kepada para hadirin, dimohon untuk berdiri. Sampai jumpa di video selanjutnya, selamat menikmati. Indonesia Raya PEMBICARA 1 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 Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengawali acara hari ini, mari kita dengarkan salam pembuka dari Ketua Program Studi Safra Inggris Universitas Indonesia. Kepada Ibu Asri Saraswati, kami persilahkan. Terima kasih Mbak Intan selaku NC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, hormat saya untuk semua. Pertama-tama saya ucapkan yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Dr. Ari Purwanti. Yang terhormat Bapak Wahyu Budichen selaku Sekretaris Prodi Sasra Inggris Undira. Dan yang terhormat para pembicara Ibu Mbak Fahrina Azura dan Mbak Kresensia Madinah. Serta yang terhormat rekan-rekan mahasiswa semua dari program studi Sasra Inggris Undira yang telah menyempatkan hadir di Sabtu yang mendung ini. Apresiasi saya yang besar untuk rekan-rekan mahasiswa yang semangat mengikuti program ini untuk belajar, saling menginspirasi satu sama lain. Mungkin ini bukan seperti kata sambutan ya, mengingat saya bukan panitia acara, namun lebih seperti kata pembuka untuk turut memotivasi rekan-rekan mahasiswa semua yang ada hari ini. Mungkin saya bercerita sedikit pertama kali saya mendengar mengenai rencana kegiatan ini dari Pak Todo Selaku Kaprodi Sasra Inggris Undira yang ingin menginisiasi sebuah acara untuk menginspirasi para mahasiswa yang akan memilih peminatan bidang penerjemahan dan sastra dalam penulisan skripsi mereka. Awalnya Bapak Todo bertanya mengenai adakah pembicara dosen yang bisa berbicara dalam acara ini. Lalu setelah berembuk dengan rekan-rekan pengajar, kami sampai pada kesimpulan bahwa rasanya yang paling tepat untuk berbicara mengenai proses menulis skripsi dan manfaat menulis skripsi bukan pengajar ya, namun alumni atau rekan-rekan mahasiswa yang telah kami ajar, yang sudah lulus dan mungkin sudah mulai menicipi karir, sudah mulai membina karirnya di luar sana di bidang yang mereka tekuni. Sebentar ya saya mute. Jadi dari situ kami mengkontak beberapa mahasiswa yang menulis tugas akhir, kalau di kami, di bidang penerjemahan dan sastra. Dan syukur Mbak Fahrina dan Mbak Kresensia menyempatkan waktu bersedia untuk berbagi dengan para rekan-rekan mahasiswa di Undira. Apresiasi saya yang terbesar untuk Mbak Fahrina dan Mbak Kresensia yang sudah bersedia ya, membantu di acara, mendukung acara ini. Acara ini berjudul manfaat meneliti dan menulis skripsi serta pengaruhnya terhadap karir di dunia kerja profesional. Tapi lebih dari itu menurut saya, acara ini sebenarnya adalah acara untuk saling bertukar pikirannya. Antara mahasiswa dan antara mahasiswa dengan alumni di bidang sastra Inggris. Jadi kalian tidak sendirian, ada begitu banyak mahasiswa-mahasiswa di bidang sastra Inggris dan alangkah baiknya kita bisa saling bertukar pikiran, nggak hanya dari sesama sejawat di dalam universitas yang sama, tapi juga mendengar cerita di universitas-universitas lain seperti apa. Tentu saja saling bertukar pikiran itu bisa terjadi dua arah. Jadi alumni program studi Inggris UI bisa saling, bisa menginspirasi, menceritakan prosesnya, mungkin membantu mahasiswa-mahasiswa yang saat ini masih memikirkan topik skripsinya sebaiknya apa, apa kenapa saya harus menulis skripsi tentang ini, apa hubungannya dengan karir yang akan saya ambil di masa depan. Dan sebaliknya, para pembicara pun juga bisa belajar dari mahasiswa-mahasiswa yang akan berbagi hari ini. Kalau kita berbicara mengenai skripsi, seperti ada mitos dalam penulisan skripsi itu di antara mahasiswa. Saya sendiri mengalaminya ketika saya mahasiswa S1 dulu. Skripsi itu sepertinya sulit, susah, harus revisi berkali-kali, sepertinya momok, di akhir studi masih ada satu gunung besar yang harus dilampaui. Belum kalau sudah tengah perjalanan, tapi harus ganti topik, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada begitu banyak cerita yang kayaknya kurang mengenakan tentang skripsi. Kita pengen cepat-cepat selesai saja. Semoga sesi hari ini bisa membantah mitos-mitos itu. Dan menunjukkan kalau menulis skripsi itu adalah bagian dari pengalaman studi sarjana yang mengesankan juga. Ada banyak manfaat dan guna dari menulis skripsi. Kalau mungkin karir masa depannya nanti tidak persis sesuai temanya dengan skripsi yang dikerjakan, tidak masalah. Tapi sebenarnya skripsi itu membantu kita berpikir kritis, membantu kita menulis secara runut, membantu kita mencermati masalah sosial, budaya, bahasa, pengajaran bahasa yang kita temui sehari-hari. Dan itu karya kita nanti yang kita hasilkan. Ada nama kita di depannya, sebuah buku yang kita tulis sendiri. Jadi itu sungguh luar biasa membanggakan sebetulnya. Jadi harapan saya teman-teman di sini yang mungkin masih sedikit gundah, saya harus skripsi di topik apa, di bidang apa, tenang saja. Bahwa perjalanan skripsi adalah sesuatu yang sebenarnya bisa amat-sangat mengesankan tergantung bagaimana cara kita menghadapinya. Dan mungkin skripsi ini bisa membantu kita juga untuk tidak hanya menghasilkan begitu banyak keterampilan untuk diri kita, tapi bisa juga membantu kita memantapkan karir mungkin. Kalau saya memang ingin melakukan, misalnya saya ingin bekerja di bidang media, apakah saya bisa menulis skripsi tentang media misalnya? Jadi dia bisa membantu kita untuk menyicipi bidang yang hendak kita tekuni. Dan di lapangan kerja pun bisa kita ceritakan, misalnya kalau saya ingin menjadi penerjemah lepas, saya berusaha sudah lulus, lalu saya bisa tunjukkan kepada caron klien saya, ini tema skripsi yang waktu itu saya kerjakan seperti apa. Jadi bisa membantu kita dalam berbagai macam hal. Seperti itu saya rasa lagi-lagi apresiasi saya untuk mahasiswa yang sudah hadir hari ini, juga para pembicara, juga apresiasi saya tentu kepada panitia di program studi Inggris Undira, program studi sastra Inggris Undira juga. Terima kasih, itu saja dari saya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu Asri Saraswati. Baik, selanjutnya mari kita dengarkan sambutan dari Dekan Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Universitas Dianusantara, kepada Dr. Ibu Ari Purwanti, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Saya selalu enaknya ngomongnya selamat pagi nih. Karena kalau pagi itu fresh bawa aja. Baik, selamat pagi teman-teman semua. Dan yang terhormat Ibu Asri Saraswati, Ibu Fahrina Azura, dan Ibu Krisentia Madina. Luar biasa nih. Salam Illuni Yellow Jacket. Kebetulan saya juga keluaran dari sana. Jadi senang sekali bisa bekerja sama, saling tukar pikiran ya di acara pagi hari ini. Dan saya sangat berharap teman-teman mahasiswa tolong dimanfaatkan. Sangat dimanfaatkan pertemuan ini untuk diskusi. Jadi ini sifatnya terbuka ya mungkin. Ibu-ibu narasumber yang sangat baik hati gitu ya. Meluangkan waktu, meluangkan sharing isi kepala dan pengalaman. Itu buat saya sesuatu yang luar biasa. Kalau kami di Illuni, setiap bulan kami selalu ada acara bulanan reguler. Itu untuk sharing session. Jadi kami terbiasa untuk membuka semua insight-insight kepada teman-teman, sharing. Tapi sekali lagi itu bukan untuk pamer, tetapi lebih kepada bagaimana kita bisa membuka wawasan. Nah hari ini kita kedatangan tamu-tamu yang luar biasa mau sharing. Jadi teman-teman tadi seperti yang disampaikan Bu Asri. Terima kasih Bu Asri. Karena seperti apa yang dikatakan Bu Asri, betul ya pada waktu pertama kali menulis itu bukan komputer kita yang hang. Bukan laptop kita yang hang. Justru malah kitanya yang hang gitu ya. Jadi sampai sudah dua jam kok baru dua kalimat gitu ya. Boro-boro dua paragraf ya, dua kalimat. Udah gitu terus kita hapus lagi kok kayaknya ini kurang bagus gitu dan seterusnya. Itu proses alami ya. Kalau tadi Bu Asri sampaikan, kok ini gak selesai-selesai? Teman-teman tolong enjoy, nikmati. Nanti teman-teman kangen kok menceritakan itu, itu adalah suatu sejarah di hidup kita. Di mana kita merasa bahwa kita pernah yang namanya berjuang. Perjuangan itu di kedepannya itu akan menjadi sejarah yang enak untuk diceritakan. Mau ke anaknya, mau ke temannya, mau ke pacarnya, mau ke istrinya. Bahkan ke teman-teman yang lagi merumpi. Bagaimana perjuangan saat menyusun skripsi. Nanti kalau teman-teman mau studi lanjut seperti Bu Asri, S2, S3, itu tantangannya luar biasa. Lebih menantang lagi. Jadi, welcome to this board. Bahwa teman-teman yang ada di sini sudah siap. Ibaratnya kalau kita mau naik pesawat, Anda siap untuk dikawal sama Mbak Fahrina, sama Mbak Kresentia. Untuk mendengarkan gimana sih nanti alur perjalanan pengalaman. Kenapa kok? Ini tadi ya Pak Todo, kenapa waktu itu saya setujui. Karena Bu, saya kepengen mahasiswa itu enggak mentok, enggak ketakutan, enggak terkungkung dalam paradigma yang sempit bahwa menulis skripsi itu susah. Enggak ada manfaatnya. Selesai ya sudah, selesai. Enggak, enggak kayak gitu ya teman-teman. Ini masih ada kelanjutannya. Dan ini adalah awal dari teman-teman bisa menulis. Buat teman-teman di mahasiswa di Sastra Inggris, di Undira yang saya sayangi, sebetulnya walaupun saya berlatar belakang akuntan, saya akuntan Bu Asri dari tetangga ibu FEB. Dari mulai diploma sampai S3, saya di situ aja bu, jadi sampai tukang parkir juga apal. Nah di situ ternyata hari ini, sampai hari ini, saya seorang copywriter, sama seperti Mbak Cresentia. Nah pertama saya menjadi seorang writer itu kira-kira 10 tahun yang lalu dengan latar belakang. Sekarang akuntansi saya, saya diminta untuk menulis di satu media yang namanya laporan tahunan. Itu luar biasa. Saya harus pelajari dulu. Jadi ternyata setelah saya pelajari, oh ini seperti saya menulis disertasi. Kita bercerita. Dan tidak boleh sama ya teman-teman. Ini tolong di highlight ya. Mbak Farina dan Mbak Cresentia tolong diingatkan kembali kepada teman-teman bahwa kita sudah punya alat plagiarisme. Jadi biasakan untuk melakukan paraphrasing. Itu kami gencarkan terus-menerus. Jadi sekali lagi mungkin pesan saya kepada teman-teman di sastra Inggris, di Undira. Kita ambil manfaat dari pembelajaran hari ini. Kemudian pastikan bahwa teman-teman bisa menulis. Bukan copas. Sekali lagi bukan copas. Menulis. Dan awal dari kita menulis adalah membaca. Jadi pastikan teman-teman sudah membaca banyak hal berkaitan dengan topik yang teman-teman geluti. Nanti silahkan sharing session nih. Kalau untuk masalah topik. Kalau di topik saya honestly harus banyak belajar nih untuk di sasing gitu ya sastra Inggris. Karena kalau ngelihat waduh ini kayaknya jadi kepengen tune in gitu. Pengen belajar lagi. Karena menulis itu ternyata memberikan kenikmatan atau kepuasan di hati itu setelah jadi itu betul. Seperti yang Pak Ibu Asri sampaikan. Saya menulis satu buku awalnya susah. Tapi begitu jadi kok kayaknya ada kebanggaan. Dan itu saya bisa ceritakan ke anak-anak saya, ke kolega saya. Ini loh tulisan saya. Meskipun dikritik, no problem. Nobody perfect. Kita tetap semangat. Tetap menulis. Dan kalau ada yang mentok gitu ya. Kalau bahasa mahasiswa ada yang mentok, ada yang sulit. Sampaikan ke Pak Budi. Ke Pak Wahyu. Pak Wahyu ini orangnya sangat baik hati. Menyediakan waktu. Menyediakan. Saya sering diskusi sama Pak Wahyu. Sama Pak Todo. Open mind sekali gitu ya. Jadi silahkan teman-teman berdiskusi. Atau kita bikin kelompok grup atau grup diskusi kecil nanti untuk bertukar pikiran. Tapi manfaatkan momen ini dengan sebaik-baiknya ya teman-teman di sastra Inggris. Terima kasih Ibu Asri atas kerjasamanya. Ibu Klesentia, Ibu Fahrina. Terima kasih. Dan saya sangat berharap Ibu-Ibu yang baik hati ini bisa sharing dan membagikan apa saja yang Ibu-Ibu punya ini pengalaman, ilmu, pengetahuan yang luar biasa kepada anak-anak kami. Salam dari saya. Selamat dan sukses untuk acara ini Pak Wahyu. Mohon maaf nanti apabila saya harus keluar masuk webinar ya Mbak Intan. Karena memang di tempat kami ada tiga acara yang berlangsung. Jadi saya harus pindah-pindah. Mohon maaf. Tapi saya akan pantau acara ini. Demikian dari saya. Terima kasih Mbak Intan. Saya kembalikan ke Mbak Intan. Silahkan Pak Wahyu. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Ibu Asri. Kemudian kami persilahkan Sekretaris Program Studi Sasa Inggris Universitas di Nusantara untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara kuliah tamu online pada hari ini. Kepada Bapak Wahyu Budi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Intan. Selamat pagi untuk teman-teman dan rekan-rekan. Selamat datang di kuliah tamu ya. Atau bisa dibilang webinar ke-enam dari Prodi Sasing Undira. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para tamu ya. Terutama untuk Ibu Asri Saraswati, yaitu Ketua Program Studi Sasa Inggris UI. Ini dia bersedia hadir ini, saya sangat terharu ya. Terus, saya juga mengucapkan terima kasih atas ketersediaan Mbak Kresensia Madina dan Mbak Farina Azura karena mereka bersedia untuk menjadi pembicara tamu pada seminar daring Prodi Sasing Undira ini. Saya sampaikan juga ucapan terima kasih atas kehadiran Ibu Dekan. Meskipun lagi banyak ya Bu ya acaranya, tapi bisa hadir ini, saya sangat berterima kasih. Oke, tidak lupa saya ucapkan atas kehadiran rekan-rekan dosen beserta ini ya, dari Hima, ada Mbak Intan dan Mbak Nyiur. Terima kasih sudah mau membantu acara kita pagi hari ini. Saya sampaikan kabar bahwa Pak Todo Siboya, yaitu Kaprodi dari Sasing Undira ini, tidak bisa hadir karena harus melakukan tugas lain dan jadwalnya kebetulan bersamaan. Bapak Todo memohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak bisa hadir, namun ia berharap acara ini bisa berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi peserta seminar hari ini. Pak Todo menitipkan ucapan terima kasih kepada Ibu Asri Saraswati yang sudah banyak membantu dalam perencanaan mulai dari pembahasan tema hingga mencarikan alumni UI yang bisa menjadi pembicara tamu. Program Sastra Inggris Undira memiliki program kerja seminar yang merupakan bagian dari usaha menciptakan suasana akademik yang ditujukan kepada mahasiswa-mahasiswa dan dosen prodi. Seminar ilmiah ini dikaitkan dengan bidang ilmu yang dipelajari di program studi dan kali ini seminar mengangkat tema penelitian bagi mahasiswa-mahasiswa. Tema seminar ini adalah hasil diskusi antara Ketua Prodi Sasing Undira dan Ketua Prodi Sasing UI, seperti yang tadi dijelaskan Ibu Asri. Ibu Asri mengusulkan gagasan supaya Prodi Sasing Undira membuat seminar tentang manfaat melakukan penelitian menulis skripsi bagi mahasiswa Undira. Karena Prodi Sasing Undira kan belum punya lulusan sekarang. Makanya Pak Todo menyambut positif usilan ini karena mahasiswa angkatan pertama memiliki pertanyaan, bagaimana sih meneliti dan menulis skripsi pertama kali itu? Mereka itu tidak punya kakak atau abang atau senior untuk bertanya-tanya soal menulis skripsi. Nah, diharapkan Mbak Madina dan Mbak Fahirina ini bisa membagikan pengalaman yang bisa membuka pikiran mereka dan bisa membantu supaya menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka yang mungkin belum sempat terpikirkan oleh mereka. Diharapkan seminar ini memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada mahasiswa Undira mengenai subluk meneliti dan menulis skripsi yang akan dihadapi mereka di semester 8 nanti. Lewat diskusi intensif antara Pak Prodi akhirnya didapatkan pembicara tamu yang merupakan alumni Saster Inggris UI yaitu Mbak Kresensia dan Mbak Fahirina. Mewakili dosen-dosen dan mahasiswa Prodi Sasing Undira saya dan Pak Todo mengucapkan terima kasih yang sangat-sangat besar kepada Ibu Asri atas bantuannya dalam menghadirkan pembicaraan di seminar daring ini. Mungkin itu saja ya dari saya. Mungkin Mbak Intan kita bisa mulai nih. Terima kasih. Selanjutnya, tibalah kita semua pada sesi utama pada kuliah tamu online hari ini yaitu penyampaian materi oleh Narasumber serta kami turut mengundang Bapak Wahyu Budi selaku moderator pada kuliah tamu online hari ini untuk memandu berjalannya sesi penyampaian materi. Kepada Bapak Wahyu, kami persilahkan. Baik. Untuk memulai, izinkan saya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Yang terhormat para tamu undangan dan mahasiswa semua, kita sudah masuk ke bagian inti yaitu acara kuliah tamu sastra Inggris. Manfaat meneliti dan menulis skripsi beserta pengaruhnya terhadap karir di dunia kerja profesional. Hari ini kita akan mendengarkan presentasi atau penjelasan tamu kita yaitu dari alumni Sastra Inggris UI. Untuk acara ini, saya berkesempatan menjadi moderator di acara yang sangat-sangat menarik. Terutama sebentar lagi, mereka akan menyusun skripsi ini. Untuk mahasiswa yang di semester 1 sampai 5, kalian sambil dengerin, biar nggak kaget nanti, bisa diambil pelajaran dan pengalamannya dari para narasumber kita hari ini. Kepada kedua narasumber, Mbak Fahrina dan Mbak Madina, saya pribadi sangat berterima kasih atas kesempatan yang memberikan untuk membagi pengalamannya dalam menulis skripsi. Jadi, menulis skripsi itu udah atau nggak? Terus apa sih tantangannya? Bagaimana cara menyelesaikan kendala yang ditemui saat menulis skripsi? Terus apa manfaatnya yang bisa diambil dari menulis skripsi? Apalagi untuk dunia kerja ya. Nanti kan kalian akan kerja semuanya. Pasti penasaran, mungkin saya perkenalkan dulu ya untuk narasumber yang pertama, yaitu Mbak Fahrina Azura Eshum. Beliau ini lulusan sasing UI di tahun 2018 ya, Mbak ya? Kalau nggak salah. Sekarang, dia bekerja sebagai penerjemah junior di program pengembangan penerjemahan Lembaga Bahasa Internasional FIB UI. Selain penerjemah, dia juga seorang subtitler, jadi skripsinya bertemakan penerjemahan karya sastra, itu khususnya profanity atau kata-kata kotor di novel The Catcher in the Rye. Let's find out about this later. Untuk narasumber kedua, yaitu Mbak Fahrina Madina. Ini, eh nggak maksudnya Mbak, keresensia Madina, maaf. Kok jadi ketuker. Ini Mbak Madina ini belum lama nih lulusnya. Itu tahun 2020. sekarang dia bekerja sebagai full-time copywriter di Verkudara Eyewear, perusahaan, apa, ini ya, kacamata ya. Dan part-time content writer juga, sebagai reporter juga ya, di Green Network Asia ya. Iya, betul. Nanti kalau kalian mau cek nih, bisa dibuka tuh, di-search di Google Verkudara Eyewear, bisa dilihat, kalau kalian ngeliat tulisan-tulisan di sosmed, atau website-nya, itu yang bikin Mbak Madina tuh. Skripsinya Mbak Madina, ini bertemakan kejian tematis tentang agama dan spiritualitas di karya tulis dan film. Filmnya, First Reform ya Mbak, tahun 2017 ya. Saya nggak mau lama-lama nih, biar narasumbernya bisa langsung menceritakan pengalaman-pengalaman menariknya dalam membuat skripsi pada kalian nih, para mahasiswa. Mudah-mudahan kalian bisa belajar banyak dan terinspirasi dari pengalaman beliau-beliau ini yang sudah melewati beratnya skripsi. Untuk narasumber yang pertama, Mbak Fahrina, sudah siap ya Mbak? Saya persilahkan untuk memulai presentasinya. Saya beri waktu 20 menit ya Mbak. Silahkan. Maaf Mas Wahyu, yang share screen siapanya? Mbak Fahrina nanya aja, nggak apa-apa. Bisa ya? Udah saya di---- Oke. Sampai jumpa. Oke, sudah terlihat ya? Sudah Mbak. Sudah. Oke. Baik. Oke. Bentar. sorry. Gimana kalau saya aja yang sharing Mbak? Boleh Mas, maaf ya. Oke, sebentar. Sudah kelihatan ya? Sudah. Oke. Terima kasih Mas Wahyu. Selamat pagi Ibu Aris, Laku Dekan, Ibu Asri sebagai Kaprodis Sasing UI, dan Pak Wahyu. Terima kasih telah mengundang saya untuk bagi-bagi pengalaman di sesi webinar hari ini. Selamat pagi juga ke teman-teman Sasing Undira. Oke. Next slide Mas. Oke. Tadi sudah diperkenalkan sedikit sebelumnya oleh Mas Wahyu, tapi saya mau elaborate sedikit tentang background saya. Jadi, tadi saya lulusan Sastra Inggris UI tahun 2018. Waktu itu saya menulis tugas akhir atau artikel berjudul Provenity and Characterization, Study of Translation Strategies and Their Effects on the Catcher in Dry. Artikel ini kemudian dipublish di Journal of Language and Literature yang diterbitkan oleh Proveni Sastra Inggris Universitas Sanata Dharma. Kemudian, sejak September 2020, saya bekerja menjadi penerjemah junior di Lembaga Bahasa Internasional UI. Nah, next slide Mas. Oke. Ini ada sedikit timeline tentang proses penulisan tugas akhir saya. Jadi, saya mulai cari topik tugas akhir itu di semester 6. Kemudian di semester 7, saya mulai proses penulisan awal, yaitu di mata kuliah penulisan ilmiah. Setelah itu, di semester 8, saya mengembangkan tugas akhir tadi menjadi sebuah artikel ilmiah yang kemudian direvisi dan disubmit ke jurnal JOLL tadi. Oke, lanjut ke slide berikutnya, yaitu kesan pertama tentang penulisan tugas akhir. Oke, kesan pertama saya jujur, penulis tugas akhir ini lebih susah dari yang dikira. Tapi, saya bilang ini bukan buat nakut-nakutin teman-teman ya. Saya cuma ingin memberikan gambaran yang realistis. Tentang proses penulisan tugas akhir ini. Jadi, meskipun mungkin kita sudah sering dengar tadi seperti yang Ibu Asri bilang bahwa nulis skripsi atau tugas akhir ini sering menjadi momok. Dan mungkin teman-teman juga sudah sering melihat mimenya di sosial media tentang nulis skripsi itu susah. Tetapi, sebenarnya nulis skripsi itu meskipun susah, tapi worth it banget. Sebanding banget manfaatnya dengan usaha yang kita keluarkan selagi menulisnya. Nah, banyak challenges yang tidak diperkirakan sebelumnya itu tiba-tiba muncul waktu proses penulisan. Makanya menurut saya, ketika memilih untuk menulis skripsi atau tugas akhir, penting banget untuk memilih topik yang teman-teman berminat dan yang kalian reasonably kuasai. Jadi, sejauh ini mungkin teman-teman sudah ambil mata kuliah metode penelitian atau kritik sastra atau semacamnya yang teman-teman belajar teori-teori yang bisa dipakai dalam penelitian ilmiah. Nah, dari mata kuliah-mata kuliah tersebut, teman-teman sudah bisa mulai pilih-pilih mana teori yang dirasa cukup dikuasai. Nah, kalau dari pengalaman saya sendiri, saya pilih bidang linguistik, bukan sastra atau budaya, karena memang minat saya di linguistik. Kemudian, setelah memilih topik linguistik itu, saya persempit memilih topik penerjemahan, karena saya merasa lebih paham, lebih berminat, dan bisa lebih handle topik itu. Dibanding misalnya disiplin linguistik lain, seperti fonologi, semantics, atau critical discourse analysis. Nah, kemudian saya pilih penerjemahan karya sastra. Saya persempit lagi dari penerjemahan. Jadi, penerjemahan karya sastra, tepatnya novel The Catcher in the Rye, karena ini salah satu novel favorit saya. Jadi, logika saya waktu itu, karena saya suka novelnya, maka saya tidak akan bosen ngulang-ngulang baca novelnya pas dalam tahap proses penelitian atau koleksi data. Dan terakhir, saya memilih untuk menerjemahkan fokus ke penerjemahan profanity, karena memang novel ini terkenal karena bahasanya yang kasar atau kotor. Nah, topik ini memang agak-agak jarang diteliti, agak-agak niche gitu. Nah, satu saran lagi, kalau bisa, siapkan backup topik. Waktu itu, topik penerjemahan ini pilihan pertama saya, tapi saya juga waktu itu menyiapkan topik mau backup analisis film. Jadi, jatuhnya mungkin ke sastra atau budaya ya. Untungnya, topik pertama yang penerjemahan ini sudah disetujui oleh dosen. Beberapa teman saya waktu itu ada yang harus ganti topik, atau ganti korpus, atau ganti teori. Nah, ada yang benar-benar harus rombak ulang rancangan penelitiannya. Jadi, tadi untuk di tahap persiapan ini, saran saya pilih topik yang kalian tertarik dan kuasai, dan siapkan backup kalau bisa. Nah, next. Nah, berikutnya tentang kesulitan dan upaya yang saya hadapi waktu proses penulisan tugas akhir. Dari sisi teknis penulisan, waktu itu ada tiga kesulitan besar. Yang pertama, saya harus cari teori tambahan buat membangun argumen. Tadinya saya cuma pakai teori deskriptif, yaitu teorinya Baker tentang strategi penerjemahan. Ternyata menurut dosen, ini nggak cukup. Nggak bakal cukup jadi sebuah tugas akhir kalau cuma pakai satu teori. Jadi, saya harus pakai teori tambahan. Terpaksa saya baca-baca buku lagi, cari-cari teori lagi yang cocok. Sampai akhirnya ketemu teorinya Naida tentang pentingnya karakterisasi. Makanya kemudian kenapa penulisan tugas akhir saya ini tentang penerjemahan karya sastra. Jadi, ada elemen penerjemahannya, ada elemen sastranya juga. Nah, untuk nyari teori tambahan ini, pastinya makan waktu. Soalnya tadi harus baca-baca lagi, harus mendalami teorinya lagi, harus memahami teorinya lagi. Yang tadinya saya harusnya udah bisa lanjut ke tahap berikutnya. Ternyata saya malah nambah waktu di tahap teori ini. Nah, kesulitan kedua itu, ternyata penelitian saya waktu itu nggak doable. Nggak doable karena keterbatasan waktu. Tadi saya sudah bilang bahwa tahap awal penulisan ini ada di mata kuliah penulisan ilmiah. Nah, penulisan ilmiah itu kan cuma satu semester. Dan menurut dosen saya di kelas seperti itu, nggak cukup kalau dalam satu semester itu saya meneliti satu buku full. Makanya kemudian saya harus mengurangi dari analisi satu novel menjadi analisi satu bab saja. Yang ketiga dan yang paling sulit waktu itu, yang paling membatasi adalah kurangnya prior resources atau research. Jadi, topik penelitian saya waktu itu terlalu under research. Jadi, ketika kita meneliti itu kan harus ada elemen novelty-nya, kebaharuannya. Kenapa kita perlu meneliti hal ini yang mungkin sebelumnya sudah pernah diteliti? Apa hal baru yang kita bawa dalam penelitian kita? Nah, waktu itu karena penelitian saya, karena topik yang saya pilih ini terlalu sedikit yang pernah diteliti, ini berpengaruh ke daftar citation atau sumber yang dikutip. Karena waktu penulisan tugas akhir itu ada jumlah minimal berapa banyak sources atau sumber yang perlu kita kutip. Nah, akhirnya ini mengaruh ke makan waktu lagi, karena saya harus cari sumber tambahan lagi yang mungkin nggak terlalu berkaitan, tapi bisa membantu memperkuat tulisan atau tugas akhir saya ini penelitiannya. Nah, itu tadi kesulitan dari sisi penulisannya. Selanjutnya ke kesulitan dari segi non-teknisnya. Boleh di next slide, Mas Wahi? Oke. Nah, dari sisi non-teknisnya ini, kesulitan saya juga ada tiga. Yang pertama, project atau time management. Nah, kalau waktu di mata kuliah pengulisan ilmiah, ini cukup ke-handle ya, karena ada kelas setiap minggu, ada check-in regular dengan dosen, dan ada deadline yang jelas. Kalau di akhir semester belum selesai tugas akhirnya, harus ngulang lagi di semester depan. Nah, tapi ketika di proses pengembangan atau revisi semester delapan ini, saya harus bikin jadwal sendiri. Dan di semester delapan ini, waktu itu juga saya masih ngambil tiga mata kuliah lain. Jadi, saya harus bagi waktu sendiri, menyeimbangkan antara kelas-kelas lain sama proses revisi tugas akhir ini. Kapan saya harus fokus ngejain tugas-tugas dari kelas lain? Kapan saya harus fokus nulis revisi tugas akhir ini? Berapa jam setiap harinya harus saya habiskan buat proses penulisan ini? Nah, yang kedua, bagaimana memanfaatkan tiap sesi bimbingan sama dosen? Terutama di semester delapan ini, waktu itu saya ketemu atau bimbingan sama dosen itu cuma kira-kira sebulan sekali. Jadi, kita harus tahu mana isu atau masalah yang perlu disampaikan ke dosen dan mana yang seharusnya bisa kita handle sendiri. Dan karena waktu bimbingannya itu singkat, waktu itu saya tiap ketemu dosen, saya rasa paling cuma setengah jam atau mungkin 45 menit. Tidak pernah lebih dari satu jam. Jadi, kita harus bisa menyampaikan masalah dengan singkat, padat, dan jelas. Penting banget buat datang ke tiap sesi bimbingan itu prepat dengan agenda apa saja yang perlu dibahas. Nah, contohnya dari pengalaman saya, waktu itu untuk gaya penulisan, apakah tulisan saya mudah dipahami oleh pembaca, ini hal-hal yang bisa saya koreksi sendiri atau bisa lewat peer feedback dari teman. Tapi untuk kekuatan argumentasi, apakah analisis saya sudah make sense, apakah teorinya sudah sesuai, aplikasinya ini contoh hal yang perlu feedback dari dosen. Dan yang terakhir, bagaimana menerima kritik dan feedback dan incorporate them ke dalam tulisan kita. Nah, dosen saya untungnya waktu itu orangnya approachable dan ngasih konstruktif feedback dengan jelas. Tapi waktu itu saya juga sempat submit artikel saya ke jurnal internasional, dan waktu itu feedbacknya benar-benar tajam. Jadi, bagaimana kita bisa menerima feedback itu dengan baik dan memadukan mereka ke dalam tulisan kita. Oke, next. Nah, yang saya dapat dari waktu satu tahun saya menulis tugas akhir ini, saya belajar banyak banget, baik dari segi penulisan dan penelitian ilmiah, seperti tadi sudah disebutkan, tentang bagaimana berpikir kritis, bagaimana menyampaikan gagasan kita secara runut dan jelas, maupun dari segi soft skills, seperti tadi proyek atau time management. Memang proses nulis tugas akhir ini banyak merasa energi, banyak merasa emosi, tapi sangat worth it di akhirnya. Sangat sebanding dengan usaha kita selama satu tahun itu. Dan proses penulisan tugas akhir ini yang akhirnya bikin saya mantap untuk berkarir di bidang penerjemahan. Saya enjoy belajar tentang penerjemahan, enggak cuma dari sisi prakteknya saja, tapi juga dari sisi teori. Dan yang terakhir, penting banget tahap perencanaan. Kalau di antara kalian ada yang ingin jadi dosen atau ingin berkarir di bidang akademis atau penelitian, nulis skripsi atau tugas akhir ini bisa menjadi semacam tes uji coba untuk melihat apakah kalian cocok di bidang ini atau enggak. Nah, yang terakhir, manfaat nulis tugas akhir buat di dunia kerja. Tadi saya sudah sebutkan bahwa nulis tugas akhir ini bikin saya sadar bahwa saya memang berminat menjadikan penerjemahan sebagai karir saya. Nah, selain semakin berminat, saya juga merasa skill penerjemahan saya makin terasa dari menulis tugas akhir ini. Dari yang tadinya saya menajimahkan mungkin istilahnya lebih berdasar insting aja. Berdasarkan ini kedengarannya enak atau enggak. Tapi setelah menulis tugas akhir, saya lebih punya dasar yang kuat untuk menjustify pilihan-pilihan saya yang saya buat saat penerjemahan. Jadi, saya bisa lebih mempertanggungjawabkan hasil kerja saya sebagai penerjemah. Karena saya punya dasar teorinya, dasar ilmiahnya. Dan waktu saya masih freelance, sebelum saya jadi penerjemah di LBI, background penerjemahan tugas akhir ini juga membantu menjual service saya. Jadi, ketika saya ketemu calon klien waktu freelance, yang terutama kebanyakan klien saya waktu itu mahasiswa juga, yang menulis tugas akhir juga, pengalaman pernah menulis tugas akhir ini membantu bikin saya stand out dibanding pilihan-pilihan lain. Misalnya, karena tadi saya sudah pernah menulis tugas akhir, jadi saya tahu gaya penulisan tugas akhir itu seperti apa, kriterianya yang diperlukan seperti apa, gaya-gaya kutipannya yang beda-beda seperti itu. Nah, selanjutnya, ada manfaat berikutnya adalah project atau time management. Jadi, ketika kita di dunia kerja, biasanya atasan atau bos kita itu cuma kasih project, kasih ketentuannya apa, sama deadline-nya. Gimana kita eksekusinya, itu sepenuhnya tergantung sama kita. Contohnya, saya kalau dapat project penerjemahan itu, cuma dikasih file yang perlu ditenjemahkan sama deadline. Nah, biasanya deadline-nya itu sekitar dua minggu dari tanggal dikasihnya file. Nah, bagaimana beban kerja setiap harinya, seperti berapa jam saya harus ngejain project biar bisa submit on time, itu 100% disayang. Dan biasanya karena kita tidak cuma ngejain satu project saja, ada kerjaan lain juga yang harus dikerjakan di saat yang sama, punya pengalaman nulis tugas akhir atau skripsi ini membantu banget dalam membangun kebiasaan atau sistem project management yang bagus. Jadi, kebiasaan project management yang kita bangun saat proses nulis skripsi ini, itu akan ngebantu banget di dunia kerja. Kemudian berikutnya, professional communication. Obviously, kita harus selain being polite dan respectful, bagaimana kita berkomunikasi dengan atasan atau external client. Tadi saya sudah jelasin soal pentingnya memilah-milih hal apa yang perlu kita komunikasikan ke dosen atau atasan, dan mana yang harus kita handle sendiri. Hal ini berlaku juga di dunia kerja. Contohnya, waktu saya menajemahkan pertanyaan tentang istilah atau teknis-teknis lainnya itu harus saya figure out sendiri dengan bantuan kamus atau forum penajemah dan lain-lainnya. Tapi untuk masalah terkait deadline, ini perlu disampaikan ke atasan atau boss atau supervisor. Saya pernah, contohnya, harus minta extension untuk deadline proyek penajemahan. Bagi saya sadar saya perlu minta extension, saya langsung kabarin ke koordinator proyeknya, meskipun deadline-nya waktu itu masih seminggu lagi. Jadi, bagaimana kita menyampaikan isu yang kita hadapi dengan prompt singkat, padat, dan jelas. Dan yang last but not least, menerima feedback atau criticism gracefully. Saya sudah sebutkan sedikit tadi, tapi di sini saya lebih menekankan ke feedback dan kritik yang kita dapat itu secara umum tidak personal. Jadi, ketika dosen atau atasan atau boss mengkritik kerjaan kita, itu bukan refleksi nilai diri kita, gitu istilahnya. Bukan berarti kitanya itu jelek, penulis yang jelek, atau penajemah yang jelek. Tapi, kritik yang mereka berikan itu, feedback yang diberikan itu, berguna bagaimana membuat hasil kerja kita, baik tugas akhir, skripsi, ataupun kerjaan di dunia kerja itu, menjadi lebih baik. Ketika hasil terjemahan saya itu dikritik, atau saya dapat feedback yang cukup pedas, gitu, saya nggak bisa take it personally, terus ngambak, nggak mau revisi sesuai feedback. Karena fokusnya di sini itu adalah produknya, hasil terjemahannya, atau skripsinya. Bukan saya. Saya harus bisa menerima feedback ini, kemudian dimasukkan ke dalam kerjaan kita. Dan secara pribadi, ini dari keempat pelajaran tadi, yang terakhir ini yang bagi saya berguna, yang saya merasa paling berguna banget buat di dunia kerja. bagaimana kita nggak gampang tersinggung, atau gampang down ketika menerima feedback. Dan bagaimana ketika dikasih feedback, kita nggak cemberut, terus ngambak, tapi mendengarkan dengan, oh, oke, ya saya bisa lihat point of view-nya, dan akan saya padukan ke dalam kerjaan saya. Nah, kalau dari saya, mungkin itu dulu ya, Mas Wahyu. Mungkin lanjut ke Mbak Kresensia. Oke, jadi itu tadi dari Mbak Farina ya. Terima kasih Mbak atas presentasinya. Itu cukup jelas ya, penjelasannya ya. Tadi Mbak Farina bilang itu harus siapin backup itu, saya setuju banget ya. Nggak cuma backup untuk, kalau misalnya judul ini nggak goal, atau nggak disetujui, tapi penting juga ya, selain backup idea, skripsinya sendiri itu juga harus di-backup. Jangan sampai nanti udah jauh-jauh, filenya, hilang. Soalnya, mungkin kalau sekarang, udah nggak terlalu rentan kena hal itu ya, karena sekarang Google Drive, Dropbox, itu udah banyak. Kalau dulu kan mungkin, nyimpannya masih di, inilah, masih di flash disk, atau di laptop, atau komputer. Kalau sekarang, itu sudah bisa menyiapkan backup-backup, yang bisa di akses dengan mudah ya, selama kalian punya komputer gitu. Jadi nggak perlu takut kena virus, atau rusak, atau gimana, atau hilang. Terus, saya juga setuju tadi, pilih topik yang kalian kuasai. Jangan pilih yang nggak suka, nanti malah jadi tersiksa kalian. Ini mau nyari data, membaca ini lagi, aduh males. Nggak usah deh, lain kali aja deh, nanti aja deh. Akhirnya, procrastinating kan? Nggak kelar-kelar. Terus, tentang time management itu juga penting ya. itu salah satu kunci dalam menyelesaikan, kalau kita nggak tahu target, nggak bisa memanage waktu kita, itu akhirnya jadinya rancur lah, nggak bisa lah. Jadi, time managementnya itu jangan sekedar, ini kita ngerjain satu bulan, nanti healing dulu dari stress, selama enam bulan, itu kan akhirnya nggak kelar-kelar. Jadi, kalau lagi skripsi, pastikan kalian kejar dosennya. Tanya kalau ada yang nggak kalian paham, cari, tanya, kalau nggak ke dosennya, coba diskusi dengan teman, yang punya bidang yang sama, skripsinya. Intinya, jangan kerja sendiri. Dan pastinya, dalam penerjemahan itu, time management itu, ini ya, sangat krusial, sangat penting. Karena, kalau kita udah dikasih deadline, mau nggak mau, kita harus meet the deadline, kan? Nggak bisa kita bilang, maaf Pak, saya belum sekelar ini, belum selesai. Terus, soal pengolahan feedback dari klien, itu bisa kalian anggap ya, nanti dosen pembimbing kalian itu, sebagai klien, jadi kalau misalnya udah spend, itu mau apa, ikutin. Itu kayak, kalian sedang latihan nanti, kalau kalian ketemu dengan, klien. Ini klien ini maunya, kayak gini, yaudah, kita ikutin. Baik, itu once again, thank you for the presentation, Mbak Fahrina. kita masuk ke narasumber yang kedua, yaitu Mbak Madina. Silakan, Mbak, di presentasi, waktunya 20 menit juga. Oke. Pertama-tama, saya mau mengucapkan selamat pagi untuk Ibu Ari, Ibu Asri, Pak Wahyu, dan ada Pak Todo yang ini, dan segenap panitia, dan teman-teman dari Universitas Dianusantara. Terima kasih, karena saya sudah dipertengankan untuk cerita sedikit tentang pengalaman saya menulis skripsi. Oke. Oke. Kelihatan. sudah kelihatan ya, Pak ya? Oke. Udah, Mbak. Jadi, mungkin saya mulai aja. mungkin saya hari ini akan cerita sedikit tentang pengalaman saya buat nulis tugas akhir dari awal sampai akhirnya nanti gimana dimanya menulis tugas akhir ini di dunia kerja. Nah, mungkin untuk konteksnya juga, ini tugas akhir saya. Jadi, sebetulnya saya nggak nulis tugas akhir dengan format skripsi, tapi waktu itu saya nulis tugas akhirnya dengan format jurnal. Jadi, panjangnya hanya 16 alaman. Judulnya adalah Nature Through the Eyes of God Ecotheological Perspective in Paul Schader's First Reform. Nah, ini tuh sekilas tentang apa sih singkatnya. Paper ini tuh sebuah film analisis. Jadi, paper ini mengkaji gimana sih film ini, film First Reform, menggambarkan proses rekonsiliasi antara agama kristiani dan isu-isu lingkungan. Nah, teori yang aku pakai, yang saya pakai, pertama adalah film analisis, yang kedua adalah teori ekoteologi dari Jurgen Mowkman, dan yang ketiga adalah teori despair dari Ikegard. Nah, sama kayak Mbak Fakrina, ini jurnal saya juga udah terbit di tempat yang sama juga, di Journal of Language and Literature, Punyanya Universitas Anapadir Arma. Nah, pada awalnya, gimana sih saya memutuskan untuk menulis tentang topik ini? Mungkin tadi sama juga sama kayak Mbak Fakrina, pertama-tama yang paling penting buat saya, dan mungkin teman-teman bisa pakai juga besok, yaitu adalah mengidentifikasi preferensi pribadi. Jadi, penting buat tahu mana sih topik atau matkul yang teman-teman emang tertarik, dan mana yang teman-teman kurang tertarik, kayak gitu. Contohnya, misalnya, saya lebih suka menganalisis karakter buku dan film daripada menganalisis misalnya struktur kalimat, jadi saya udah tahu nih, saya bakal milih bidang sastra dan bukan bidang linguistik. Nah, ini dulu gimana alur, ini dulu alur saya milih sampai akhirnya sampai pada akhirnya saya bisa memilih topik ini. Pertama, saya pilih dari matkulnya dulu. Dulu, di semester lima saya punya matkul tentang kajian tematis, religion, and spirituality in literature and film. Itu udah memenuhi kriteria menganalisis karakter buku dan film, kan? Nah, untuk lebih spesifiknya, topiknya adalah ekokritisism or environmental studies approach. Nah, kenapa saya bisa nemu topik ini? Waktu itu tuh di angkatan saya dari dosen-dosennya tuh ngasih semacam klaster research gitu yang isinya adalah topik-topik spesifik dari berbagai bidang-bidang studi. Misalnya, dari bidang linguistik ada topik-topik spesifiknya. Jadi, nanti mahasiswanya bisa milih mau topik spesifik yang mana. Nah, waktu itu saya pilihnya tentang topik ekokritisism dan environmental studies. Nah, selanjutnya, sampai pada akhirnya saya pilih korpus first reform karena dia memuat dua unsur itu. Unsur religion dan spirituality dan juga environmental studies. Nah, untuk selanjutnya, poin yang mau saya bawa adalah dalam mencari topik skripsi itu, teman-teman harus be resourceful. Artinya, teman-teman harus secara aktif mencari topik ini. Karena topik ini itu nggak bakal jatuh dari langit. Kayak teman-teman lagi bongong, terus habis itu ada tiba-tiba jatuh gitu topik skripsi itu nggak akan kayak gitu. Jadi, gimana sih caranya untuk secara aktif mencari? Itu pertama, paling gampang adalah browsing di internet. Selain itu, teman-teman juga bisa diskusi sama teman. Nggak harus, mungkin teman sejurusan teman tongkrongan, mungkin ke orang tua juga, karena siapa tahu mereka punya referensi yang lebih banyak tentang bidang yang pengen teman-teman tulis. Karena waktu itu aku juga dapet film ini tuh disaranin sama teman aku yang lain. Dan pada akhirnya aku pakai gitu. Nah, habis itu tentang kesulitannya. Kira-kira kesulitan apa sih yang waktu itu aku alami. Nah, di kesulitan ini tuh aku bagi jadi dua mungkin yang pertama tuh yang teknikal. Yang paling membekas yang bikin aku straga banget tuh adalah memilih research angle dan teori. Kenapa sih ini tuh susah? Karena kan sastra tuh kan adalah bidang ilmu yang sangat luas ya. Dan teman-teman juga pasti tahu kalau satu karya sastra itu bisa didiskusikan dari berbagai macam angle. Nah, untuk memakai, membentukkan angle dan teori yang tepat itu research-nya harus banyak banget. Karena pada awalnya pun aku pertama kali nggak pakai, nggak langsung ketemu nih, aku mau pakai ekoteologi dulu. Waktu itu aku awalnya mau pakai teori psikoanalisis pertamanya. Nah, habis itu waktu aku udah research banyak, habis itu aku udah bawa ke dosen aku, ternyata menurut dosen aku ini kurang cocok nih untuk meng-highlight inti dari filmnya itu. Jadinya waktu itu dosen aku menyarankan untuk coba deh pakai ekoteologi. Dan pada akhirnya aku pakai. Kayak gitu. Nah, terus yang kedua mungkin ini ya, dari personal ya. Selama mengerjakan TA ini tuh ada sangat banyak pemikiran-pemikiran yang nggak enak yang muncul di dalam kepala saya gitu ya. Kayak contohnya mungkin pertama, ngapain sih nulis ini? Kayak, ini topik penting nggak sih? untuk ditulis gitu. Sehabis itu juga kalau misalnya lihat teman-teman yang lain tuh kayak, kok mereka lancar-lancar aja sih? Kok aku struggle banget nge-revisi satu poin aja? Tapi kok mereka udah bimbingan lebih banyak daripada aku? Terus juga, mungkin ada sedikit ketakutan waktu mau konsultasi ke dosen pembimbing soalnya kayak takut dikira, masa kayak gini aja nggak tahu sih? Kayak gitu loh. Jadi kayak ada banyak pikiran-pikiran yang cukup mengganggu gitu ya selama menulis TA ini. Nah, gimana sih caranya aku mengatasi masalah-masalah yang tadi? Ada tiga poin di sini. Yang pertama tuh yang paling utama adalah harus ngobrol sama dosen pembimbing. Karena sesuai namanya aja dosen pembimbing tuh ada untuk membimbing teman-teman kan? Untuk membimbing dan membantu teman-teman untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Jadi mereka tuh nggak di sini untuk jadi musuh teman-teman. tapi mereka hadir untuk membantu. Malah justru ketika teman-teman bisa mengkomunikasikan kesulitan yang teman-teman hadapi ke dosen pembimbing itu malah nanti dosen pembimbingnya kan jadi tahu nih beliau harus membantu apa membantu dari sisi mana jadinya itu bisa semakin mempermudah teman-teman untuk menyelesaikan skripsi itu. Poin kedua adalah yang menurut saya membantu adalah planning. Karena planning ini kan bagaimana kita memanage waktu kita ya. Nah waktu itu saya melakukannya dengan pertama-tama nulis nih deadline deadline penting kayak misalnya submission draft 100% tanggal sekian berarti aku harus udah bimbingan bimbingan tuh udah selesai tanggal sekian kayak itu. Jadi dengan menulis deadline penting ini aku jadi tahu kapan aku harus menyelesaikan part ini kapan aku menyelesaikan part yang satunya dan sebagainya. Yang kedua adalah dengan memecah satu tugas itu jadi bagian-bagian kecil. Misalnya nih minggu depan aku ada bimbingan untuk analisis poin pertama. Berarti kan aku punya enam hari lah. Nah biasanya aku tuh nge-breakdown jadi sehari pertama aku mau research. Hari pertama kedua aku mau research. Hari ketiga keempat aku nulis. Hari kelima ke enam aku ngedit. Jadi dengan mem-breakdown ke tugas-tugas yang lebih kecil itu tuh jadi gak terlalu beban di pundak gitu loh. Jadi semakin enak untuk ngerjainnya. Nah terus ini paling penting adalah untuk make progress each day. Jadi setiap hari tuh teman-teman diusahakan membuat progress sekecil apapun. Mungkin bisa cuma katakanlah baca lima halaman di referensi atau nulis satu paragraf. Tapi progress-progress itu tuh penting karena teman-teman berarti udah satu langkah lebih maju untuk menyelesaikan skripsi. Nah yang terakhir ini juga penting yaitu ngobrol sama teman-teman teman-temannya teman-teman gitu. Nah ini tuh salah satu hal yang saya sesali karena dulu tuh saya gak terlalu sering ngobrol sama teman-teman karena nah setelah kita semua udah selesai skripsinya dan kita udah bisa cerita sambil ketawa-ketawa gak nangis-nangis aku tuh baru sadar kalau sebenarnya tuh teman-temanku tuh juga melalui hal yang sama-sama aku gitu loh. Jadi kayak kita tuh gak sendirian gitu loh menghadapi kesulitan ini kayak mengganti skripsi tuh gak sendirian. Nah itu juga seharusnya bisa jadi motivasi supaya oh aku ada teman seperjuangan nih jadi aku kalau dia bisa aku juga pasti bisa kayak gitu. Jadi kamu gak sendirian you all are in this together gitu. Nah yang terakhir adalah moral of the story-nya apa nih? Kayak apa sih yang bisa kita ambil yang saya ambil dari kegiatan nulis skripsi ini? Mungkin yang pertama yang saya sadari itu adalah pertama-tama menulis skripsi itu tuh untuk kebaikan diri sendiri. Jadi teman-teman tuh gak nulis skripsi buat bosen bukan buat orang tua juga bukan tapi mungkin itu iya cuma bukan tapi yang pertama yang pertama-tama teman-teman harus tekankan itu adalah nulis skripsi itu untuk kebaikan diri sendiri. Kenapa kayak gitu? pertama alasan paling praktikalnya adalah karena nulis skripsi itu adalah syarat kelulusan kan? Jadi kalau teman-teman udah berhasil menyelesaikan skripsi teman-teman tuh udah satu langkah lebih maju untuk lulus kuliah dan lulus kuliah itu tuh adalah salah satu pencapaian yang sangat luar biasa gitu. Nah habis itu kenapa baik untuk diri sendiri juga karena teman-teman bisa dapat ilmu yang diinginkan. Tadi kan udah dibilangin ya kalau misalnya saya sudah sempat cerita kalau misalnya nulis skripsi itu kalau bisa di topik yang emang kita tertarik. Kalau misalnya kita nulis skripsi di topik yang menarik untuk kita itu tuh pasti akan memacu kita untuk menggali topik itu di dalam gitu loh dan ada pasti ada rasa penasaran yang terus-menerus muncul. Nah itu tuh nanti bakal berguna juga karena teman-teman bakal dapat ilmu yang memang teman-teman sukai nah setelah dua ini udah di checklist pertama syarat kelulusan dan dapat ilmu yang diinginkan baru boleh dipikirkan bagaimana skripsi ini berguna buat orang lain misalnya ini skripsi ini tuh bisa jadi referensi bahan referensi buat adik kelas aku waktu besok mereka ngerjain skripsi yang topiknya sama mungkin bisa juga jadi kebanggaan orang tua nih kayak orang tua bisa cerita ke teman-temannya anakku skripsinya dapet A loh kayak gitu nah mungkin juga teman-teman bisa apa namanya submit skripsi jurnal ini tuh ke jurnal internasional misalnya bisa dibaca banyak orang kayak gitu tapi yang paling pertama yang harus diingat adalah ini tuh untuk kebaikan teman-teman sendiri gitu dan terakhir mungkin beberapa skill yang berguna di pekerjaan yang sekarang yang pertama tuh adalah sama kayak Mbak Fahrina tadi yang pertama adalah time management karena skripsi itu tuh kan pasti ada deadline-nya ya jadi kayak kita harus memenuhi target gitu loh misalnya targetku aku mau menyelesaikan skripsi dalam satu semester misalnya nah itu kan tinggal kita bagaimana memanage diri kita sendiri supaya kita bisa memenuhi target itu sama di pekerjaan aku yang setarang tuh banyak target-target yang harus aku penuhi misalnya sebagai content writer aku harus nulis tiga artikel dalam satu minggu itu kan target aku jadi ini tuh sebagai latihan juga untuk mengenali kapasitas diri sendiri misalnya dengan ngerja inskripsi dan belajar time management aku tuh jadi tau kalau aku tuh lebih produktif di pagi hari daripada malam hari kayak gitu terus misalnya satu hari tuh sebenarnya aku bisa nulis berapa banyak kata sih kayak gitu jadi ini tuh sangat membantu pengalaman ini sangat membantu buat mengenali kapasitas diriku sendiri tuh seberapa banyak kayak gitu terus yang kedua yang paling penting adalah analytical skills karena skripsi pada intinya kan menganalisis kan teman-teman harus cari info yang relevan dan mengambil kesimpulan dari info-info yang teman-teman udah kumpulkan nah sama sebagai content writer sebagai copywriter apa yang saya tulis itu tuh gak boleh sembarangan gitu harus berdasarkan fakta yang jelas harus berdasarkan sumber yang jelas harus punya alasan yang jelas kenapa saya nulis ini nulis A dan bukan B kayak gitu nah itu tuh membantu banget skripsi ini tuh sangat membantu buat mengasah analytical skills dan yang terakhir menurut saya yang paling berguna juga adalah kreativitas karena skripsi pada intinya kan juga kreativitas kan dari awal aja teman-teman udah harus mencari bahan yang belum pernah ditulis oleh orang lain gitu kita harus memenuhi satu research itu kan nah itu juga berguna untuk misalnya gimana sih cara bikin campaign yang beda dari yang lain jadi aku bisa melihat satu campaign ini tuh misalnya kalau orang lain lihat dari sisi kanan aku bisa lihat dari sisi kiri kayak gitu terus juga kreativitas berkaitan dengan revisi karena terutama di bidang yang kreatif itu kan akan sangat sering bertemu dengan revisi-revisian dan kadang-kadang revisi-revisian atasan tuh gak selalu masuk akal gitu loh nah jadi tuh sama kan deskripsi juga sangat akan sangat sering bertemu dengan revisi-revisian dari dasar pembimbing nah dari situ tuh teman-teman bisa latihan nih gimana sih kreativitas teman-teman untuk coming up with new ideas untuk mengakomodasi revisi-revisian tersebut gitu jadi apa namanya buat mengakomodasi si revisi itu tuh bisa ngambil dari sumber apa sumber apa kayak gitu itu membantu banget untuk di pekerjaannya sekarang gitu udah mungkin sekian dulu presentasi sharing dari aku tapi yang aku terakhir mau sampaikan tuh adalah skripsi itu tuh gak harus jadi hal yang menakutkan karena teman-teman tuh bisa melakukan banyak hal untuk membuat skripsi itu menjadi sebuah hal yang enjoyable dan memorable terima kasih terima kasih Mbak Madina wah itu tadi keren ya penjelasannya pakai meme segala jadi salah satu poin yang disampaikan Mbak Madina itu tadi ada being resourceful saya selalu kalau kalau lagi ada kesempatan itu selalu ngasih tahu ke teman-teman mahasiswa you have to be resourceful ya jadi gak cuma sekedar ideanya tapi dari keadaan sekitar pun manfaatkan apa yang kalian punya gitu jadi untuk ideanya sendiri pun kita gak bisa ngandelin inspirasi datang gitu aja ya tanpa ada usaha terus untuk penyelesaian masalah sendiri pun itu kita gak bisa kan sendiri kerja sendiri itu pasti bakalan berat kalau kita terlalu kerjanya terlalu berat nanti kita burn out akhirnya capek sendiri pusing sendiri stress sendiri akhirnya gak kelar-kelar jadi tetap harus saling ini ya saling menolong ya antara yang sedang menjalankan skripsi itu jadi tuker idea itu tuh gak akan rugi kalian nanti dan kalau nanti sedang ini ya ketemu ya ibaratnya batu penghalang itu selain sama teman terutama itu ya tentu saja ke dosen pemimbingnya ke advisor-nya sendiri jadi kalian gak perlu takut gitu loh karena ya memang ada dosen yang galak ya ada dosen yang ibaratnya susah untuk ditemui tapi ya sekali lagi itu tergantung kaliannya juga ya untuk dosen-dosen yang tipenya berbeda maka ada juga approach tersendiri supaya kalian itu bisa berkomunikasi gitu kalau sibuk kita tunggu kalau lagi jauh ya bisa gak via online gitu kan ya telpon bisa email juga bisa dan intinya ya jangan jangan ini jangan kebawa takut atau kebawa males ah nanti ini ah nanti itu nah jangan gak perlu berpikir kayak gitu intinya sekali lagi kejar terus gitu ya terus manfaat menulis skripsi itu apa dong jadinya tadi menulis skripsi itu ya yang paling utama itu syarat kelulusan ya kalau kalian gak selesai-selesai ya mau jadi mahasiswa abadi emangnya kan gak kayak gitu ya terus di dunia kerja pun itu penulisan skripsi kan gak sembarangan ada chapternya yang harus terstruktur dengan baik dengan rapi dan itu tuh membuat kita berpikir bagaimana sih cara berpikir yang terstruktur yang logis terus ini juga bisa mempertajam critical thinking ya atau berpikir kritis pas nulis skripsi itu kan sekali lagi ada revisi kan revisi itu yang membantu kita belajar atau ibaratnya itu mengasah gitu tentang problem solvingnya masalah yang ditemukan itu gimana cara revisinya gimana cara menyelesaikan masalahnya gitu harapannya nanti dari mahasiswa yang hadir yang sudah mendengarkan penjelasan dari Mbak Fahirina dan Mbak Madina itu kalian bisa mendapatkan pencerahan tentang skripsi itu kayak gimana dan semoga kalian bisa nanti kalau sudah waktunya mengerjakan skripsi dengan baik dengan tekun dan tidak setengah-setengah mengerjakannya dari situ bisa dipetik pelajaran soft skill yang akan kalian dapat terutama untuk dunia kerja nantinya baik terima kasih sekali lagi atas Mbak Fahirina dan Mbak Madina atas penjelasannya sekarang kita masuk sesi tanya-jawab saya batasi tiga pertanyaan untuk mahasiswa tiga pertanyaan untuk Mbak Madina tiga pertanyaan untuk Mbak Fahirina atau kalau misalnya satu pertanyaan itu bisa untuk keduanya itu gak apa-apa jadi silahkan yang mau bertanya dulu ayo boleh langsung bertanya atau lewat chatnya juga boleh silahkan dari dosen silahkan mana nih yang mau bertanyaan mana nih bisa lewat chat bisa lewat chat bisa lewat chat ini pada malu-malu kayaknya gimana gimana kalau kita tunjuk salah satu mahasiswa aja coba 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 Agatha Dea di unmute Dea ya halo pagi pagi nah coba kira-kira paham gak dari yang disampaikan oleh Mbak Madina dan Mbak Fahrina iya paham dan interesting banget sih apalagi tadi Mbak Madina lucu banget ya Bpt-nya terima kasih ada ini gak yang kira-kira kamu tuh bakal bingung atau gimana gitu yang bisa diambil pelajarannya atau mungkin ada yang mau kamu tanya gitu kalau saya sih masih buntu ya untuk kira-kira nanti mau ambil karya sastra atau film atau yang kayak tadi Mbak Fahrina bilang di awal untuk dapat apa sih yang saya sukain itu masih masih di awang-awang aduh maaf Pak saya lagi binteng gak apa-apa mungkin ini ya tadi yang saya dapet itu maksudnya mungkin gimana sih mencari yang menarik itu dan kalau dulu Mbak Madina dan Mbak Fahrina itu bisa merasa tertarik itu karena memang sudah dari hobinya atau ada ini trigger yang lain gitu untuk mencari yang bisa dibilang menarik gitu loh gimana tuh mungkin dari Mbak Fahrina terima kasih untuk pertanyaannya kalau untuk tadi yang tertarik itu memang sebelum memilih topik penerjemahan saya emang sebelumnya udah tertarik sama penerjemahan dan saya udah pernah menerima kerjaan penerjemahan juga meskipun masih dikit-dikit lah terus di semester 6 kalau gak salah saya ambil kelas dasar-dasar penerjemahan umum disini baru benar-benar dibahas teori-teori dasar penerjemahan dan di kelas itu semakin saya belajar tentang teori penerjemahan semakin saya tertarik gitu jadi setelah saya belajar-belajar teorinya kemudian saya dan setelah UAS di akhir semester saya juga lihat ternyata nilai saya di kelas ini bagus gitu jadi saya merasa itu kayak semacam eksternal validation kalau emang saya bisa handle topik ini dibanding kalau misalnya dengan topik semantik misalnya itu waktu itu saya kurang-kurang bisa handle topiknya karena menurut saya itu sulit gitu jadi tadi untuk yang bisa di handle dan berminat juga untuk Mbak Presentia mungkin mau tambahin iya sebenarnya setuju sama Mbak Fasuna itu kalau aku dulu tuh caranya tahu gimana aku suka atau enggak dari kelas-kelas yang udah pernah aku ambil aku kayak refleksi gitu di kelas mana sih yang I feel most engaged gitu yang aku merasa sangat tertarik dan tertarik dan ini enggak enggak selalu yang pada akhirnya nilainya bagus walaupun nilainya bagus juga merupakan salah satu indikasi kalau misalnya kita bisa nih di bidang ini sebetulnya tapi kalaupun emang nilainya biasa-biasa aja tapi itu ini tuh merupakan sebuah topik yang kamu tuh pengen tahu lebih dalam gitu loh dari sebatas di dalam kelas kayak itu nah yang waktu itu yang buat aku di kelas kajian mematis itu karena itu sebetulnya sejujurnya kelasnya susah banget menurut aku dan topiknya kan bukan topik yang sederhana tentang religion dan spiritual itu kan sangat itu topik yang sangat luas tapi juga sangat akrab bisa hari-hari kita gitu loh nah saya waktu itu tuh sangat tertarik soalnya itu kan isi kelasnya tuh jadi kita baca buku dan nonton film habis itu kita diskusi nih di kelas jadi kayak ada satu kelompok yang presentasi di depan nah waktu saya presentasiin buku yang saya baca itu tuh waktu itu saya kayak enggai banget gitu karena seru banget gitu deh menurut saya karena agama ini kan deket di kehidupan kita dan itu tuh mempengaruhi gimana kita bersikap ke orang lain kayak gitu jadinya waktu itu saya waktu disuruh milih saya itu tuh top list pertama saya oke jadi seperti itu ya tentunya selain nilai ya yang enjoyable buat kita kan kalau kita menikmati wah ini bener nih kata bu Asri nih mata kuliah apa nih yang kita antusias ikutin setiap minggu nanti ketemu mata kuliah ini excited ada materi apa dalam minggu ini kita mau belajar apa terus kalau udah antusias udah gitu kita bisa ngikutin pula kalau kita bisa mengerti bisa paham itu pastinya ini ya kesenangan tersendiri untuk terutama waktu saya kuliah pun sama seperti itu mata kuliah penerjemahan memang salah satu yang paling saya nikmatin karena bahkan semenjak saya SMP pun suka dimintain temen untuk menjemahin yang aneh-aneh entah itu cerita dongeng atau apa untuk tugas jadi kebawa sampai sekarang memang enjoyable sekali nah coba Ernie gimana Ernie biasanya Ernie ada pertanyaan nih ya sebenarnya sih aku ada apa aku sih sebenarnya kan masih semester lima cuman dengan adanya webinar ini sih ya tadi sih cukup ya cukup tertarik gitu karena kan aku pikir ini sih udah sangat informasi yang bagus gitu karena aku masih di semester lima cuman sih aku lebih ke manajemen aja sih seperti tadi Kak Larina bilang kalau penulisan itu kan di semester enam ya mulainya ya nah cuman gini kalau aku sih lebih ke seperti apa sih kita kan gini mengkoordinasi diri dengan pikiran itu kan gak mudah ya apalagi masih di semester enam gitu masih banyak hal yang mungkin harus kita fokusin gitu cuman semacam trik apa gitu jadi di semester lima itu sudah di semester enam itu sudah apa itu mungkin saat-saat masih masih harus sangat mempersiapkan ya jadi gak bukan oh iya saya udah udah ada topik ini segala macam gitu apa sih yang berarti kan sebelum semester enam itu ya berarti udah persiapan kan karena di semester enam udah ada topik gitu tinggal nanti semester sekian udah pengembangan segala macam jadi lebih ke seperti apa sih saya sebagai mahasiswa menyiapkan diri gitu aja sih mungkin bisa dijelaskan sama Kak Farina atau Kak Madina gitu sih oke gimana tuh cara mempersiapkan diri ya sebelum ya di semester enam itu untuk pembelihan lah ibaratnya itu gimana tuh dulu pengalamannya dari Mbak Farina ya makasih Ernie pertanyaannya jadi kalau waktu itu saya persiapannya adalah dengan banyak-banyak baca artikel jurnal atau penelitian-penelitian terdahulu jadi waktu saya udah mulai mantapin pilih topik penerjemahan kan melalui kampus kita dapat akses ke jurnal-jurnal jurnal-jurnal internasional ya nah dari jurnal-jurnal itu kita bisa manfaatin untuk baca penelitian-penelitian terdahulu tentang topik yang kita tertarik kalau misalnya masih belum nemu topik satu yang tertarik gak apa-apa dibaca-baca aja jurnal-jurnalnya jadi kita tahu biasanya penelitian di bidang itu peneliti tentang apa sih apa yang banyak diteliti orang apa yang belum banyak diteliti orang terus kira-kira apakah arah penelitian itu umumnya sesuatu yang kita tertarik gitu jadi waktu kasus saya itu saya milih penelitian tentang profanity atau kata kotor itu sebagian karena bukunya itu memang terkenal dengan memuat banyak bahasa kotor tapi juga karena setelah semakin saya banyak baca-baca penelitian terdahulu saya semakin tertarik karena topik ini jarang banget dibahas jadi apa sih yang bisa saya kembangkan dari segi ini apa yang belum diteliti dan kira-kira bisa gak sih saya mengembangkan sesuatu yang baru tentang topik ini gitu jadi kalau untuk persiapannya sih saya rasa untuk sekarang ini banyak-banyak baca aja banyak-banyak baca teori banyak-banyak baca penelitian terdahulu untuk lihat kira-kira arah penelitian yang kita tertarik itu yang seperti apa sih apakah yang sepenuhnya analisis atau mungkin ada yang dikaitkan dengan sesuatu spesial kalau dari aku sih setuju banget sama Mbak Alina untuk perkaya referensi kalau misalnya di tahap persiapan dan satu hal yang penting itu harus terbuka gitu sama mungkin bidang-bidang yang lain kayak mungkin awalnya teman-teman pikir oh aku nih anaknya sastra banget nih gitu jadi aku cuma nyari yang sastra-sastra doang tapi gak ada salahnya juga untuk memperkaya referensi ke bidang-bidang yang lain kayak gitu kalau misalnya dulu tadi kan aku cerita ya di waktu angkatanku tuh kita dikasih semacam research cluster gitu loh yang ada spesifik-spesifik topiknya nah waktu itu tuh aku kayak merenungi list itu loh jadi kayak mana sih yang top priority aku terus mana yang secondary priority aku gitu terus juga menurutku sangat membantu banget untuk nulis referensi itu sih jadi referensinya tuh kalau misalnya teman-teman nemu jangan cuma di awang gitu loh tapi teman-teman tulis nih satu misalnya film A film A tuh bisa approach-nya dari A, B, C gitu jadi itu sangat membantu banget menurutku nah ntar walaupun nanti kan yang bakal dipilih kan cuma ada satu topik kan nah nanti topik-topik lainnya misalnya teman-teman mungkin bisa kasih ke teman-teman yang lain kalau misalnya teman-teman lainnya belum apa namanya belum nemu topik kayak gitu jadi mempersiapkan list bank referensi lah istilahnya kayak gitu dan menurutku juga selain persiapan mindset yang perlu dipunyai kalau misalnya lagi nulis skripsi itu kayak gak apa-apa gak tahu gitu loh karena kan teman-teman kan juga masih mahasis lah maksudnya pasti ada limit pengetahuan yang teman-teman punya pada saat itu jadi menurutku tuh gak apa-apa mencoba untuk come up with sebuah idea dan gak perlu takut salah dulu gak perlu idea ini tuh udah idea paling perfect yang teman-teman punya karena sambil jalan pasti akan diolah lagi sambil teman-teman belajar lagi kayak gitu jadi terpanyak referensi sama jangan takut salah kalau gak itu memang penting ya untuk memperbanyak referensi ya karena tadi juga referensi itu tantangan juga kan apalagi kalau temanya itu masih belum terlalu banyak diteliti oleh orang lain dan kalau sudah terlalu banyak pun bukan berarti kita gak bisa nyari celah ngambil novelty dari situ kan bisa jadi itu malah jadi justru membantu untuk oh kita ketemu nih ini bisa nih jadi novelty saya ini bisa nih untuk membantu saya oh kemarin dia point of view dari sini saya coba ngambil point of view dari sebelah situ gitu nah baik untuk untuk anak-anak semester yang masih ini ya masih dibawah semester 6 sebelum kalian masuk semester 6 itu langkah baiknya kalian sering-sering ya sering-sering itu baca artikel jurnal atau skripsi orang boleh atau disertasi atau tesis itu bagus itu jadi gak cuma melihat bagaimana sih tata cara penulisannya struktur dari penelitiannya tapi gimana sih mengutarakan ide gitu ya terus salah satu poin penting yang mungkin belum dibahas itu tentang plagiarisma ya kalau tadi udah di dikasih tau kan kalau misalnya sekarang itu udah ada ternitin jadi harus pinter-pinter gimana sih caranya paraphrase gitu saya rasa gak terlalu sulit lah kalau untuk paraphrase kita kan ada tekniknya ya nanti dari pertemuan-pertemuan maksudnya semester sebelumnya pun udah diajarkan gimana cara mencari ide yang ya yang yang original juga agak susah memang tapi bisa kan mencari ide original melalui paraphrase gitu not so original but still original kan oke gimana nih ada yang mau yang mau bertanya lagi enggak ayo silahkan mungkin ada yang masih malu-malu nih udah cukup kali ya didik kok ada di enggak didik mana didik halo didik ini biasanya didik nih yang yang ini nih mau nanya nih biasanya oh enggak ada kali oke saya rasa cukup ya untuk sesi tanya-jawabnya saya serahkan kembali ke Intan untuk melanjutkan baik baik terima kasih sebelum acara ini berakhir kita akan melakukan sesi foto bersama kami mohon kepada narasumber moderator dan seluruh peserta untuk dapat mengaktifkan kameranya dan i i i terima kasih Screenshot. Oke. Satu. Dua. Tiga. Baiklah, terima kasih kepada narasumber, moderator, dan seluruh peserta yang telah mendukung acara kuliah tamu online dengan topik manfaat meneliti dan menulis skripsi, serta pengaruhnya terhadap karir di dunia kerja profesional. Sabtu 11 Juni 2022. Semoga kita dapat bertemu kembali pada kuliah tamu online selanjutnya. Kegiatan webinar yang telah berlangsung akan selalu diunggah pada kanal YouTube Universitas Dian Nusantara, serta segala informasi kegiatan yang diselenggarakan oleh Universitas Dian Nusantara akan kami publikasikan melalui situs web kami di www.undira.ac.id. Saya mewakili program studi sastra Inggris Universitas Dian Nusantara mengucapkan banyak terima kasih, serta mohon maaf jika terdapat kekurangan dari penyelenggaraan kuliah tamu hari ini. Tanpa mengurangi rasa hormat, acara kuliah tamu online ini saya akhiri. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Asri. Terima kasih juga kepada Ibu Ari sudah hadir. Terutama kepada Mbak Resensia dan Mbak Fahrina. Semoga di kesempatan berikutnya kita bisa ada kerjasama lagi ya Bu Asri ya, untuk seminar-seminar di kemudian hari. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih banyak Kresensia Fahrina. Kita semua ikut bangga. Terima kasih untuk sharing ya. Ibu Asri dan Mbak Kresensia dan Mbak Fahrina. Keren, keren. Mohon maaf Ibu kalau misalnya anak-anak kami belum all out gitu ya. Karena masih bentur mungkin di kepalanya masih banyak hal yang mau ditanyakan. Jadi bingung malah mau ditanyakan apa. Butuh proses ya mencerna. Insya Allah nanti kedepannya betul. Ini mungkin sharing session pertama kali ya Bu. Oh oke, semoga kedepannya bisa ada lagi. Semangat terus teman-teman mahasiswa semua. Teman-teman mahasiswa undira. Terima kasih Ibu. Saya pamit dulu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Oke. Nanti izin ya Mbak Fahrina dan Mbak Madina ini powerpointnya mau saya bagikan ke teman-teman. Supaya untuk jadi materi juga lah untuk mereka siap-siap gitu. Terima kasih Ibu. Oke. Keren, keren. Keren Mbak Madina. Terima kasih Ibu. Kayaknya menyuarakan hal yang terpendam sebagai penulis awal-awal gitu ya. Iya. Jadi itulah yang kita rasakan sebagai apa ya. Beginner gitu ya. Begin writer gitu. Oke teman-teman pokoknya jangan patah semangat. Tenang aja. Udah dikasih clue, udah dikasih hints, udah dikasih apa ya. Pintu kali ya. Pintu bahwa semua orang menghadapi masalah ini. Ini bukan masalah sebetulnya. Tahap ini ya. Menghadapi tahap ini. Karena banyak juga yang jahpri Mbak Madina dan Mbak Farina gitu ya. Jadi ya, Bu kita mau nanya apa ya. Kayaknya banyak banget yang mau ditanyain tapi takut. Nah tadi sepertinya Mbak Madina sampaikan. Somehow masih ya saya berharap Mbak Madina dan Mbak Farina pasti pernah merasakan itu ya. Di momen kita justru nggak tahu apa yang kita tanyakan karena terlalu banyak yang mau ditanyakan. Thank you very much. Baik, terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah hadir dan juga teman-teman mahasiswa. Semoga di... Tadi ada Pak Todo, Pak Wahyu. Iya, tapi mana tadi Pak Todo nih? Ya, tadi sempat hadir. Oh, udah keluar kayaknya, Bu. Oh, sudah live-live. Oke deh, nggak apa-apa. Kita ketemu lagi di kesempatan lain waktu. Semoga ada kesempatan lagi. Terima kasih sudah mau hadir. Terima kasih sudah menjadi narasumber. Sangat bermanfaat sekali terutama untuk para mahasiswa di semester 6 nih. Supaya mereka lebih prepare ya. Pas di semester 7 dan 8 ya. Baik, saya tutup seminar web ini. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.